Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya di hari keempat IMF Annual Meeting yang sedang berlangsung di Bali. Sekarang, saya bersama dengan Bapak Tu Bagus, staff IMF dari Indonesia. Selamat sore, Pak Tu Bagus. Selamat sore, Rafi. Pak Tu Bagus, sepertinya di hari keempat ini eventnya semakin besar ya, Pak? Ya, betul. Hari ini dimulai dengan pidato Bapak Presiden Joko Widodo di pertemuan gabungan antara IMF dan World Bank. Dan beliau menggunakan TV show yang populer yaitu Games of Thrones. Untuk mengajak semua bangsa untuk bekerja sama dalam mengatasi ekonomi global, tantangan ekonomi global. Yang kedua yang saya kira menarik juga adalah pidato Direktur Pelaksanaan IMF, Madam Lagar, yang ingin mengembangkan apa yang disebut sebagai multilateralisme yang baru. Yang sifatnya lebih inklusif, melibatkan semua orang dan juga menguntungkan semua orang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya kira menarik juga adalah diskusi mengenai Sustainable Development Goal, bagaimana membiayainya, apa tantangannya, dan bagaimana memberikan hasil yang maksimal. Yang keempat saya kira yang juga menarik adalah konferensi pers dari regional ekonomi, dari kawasan, ekonomi kawasan di Asia, di Eropa, di Afrika. Dan ini mewarnai kegiatan kita hari ini. Wah, saya yakin agenda besok semakin besar ya Pak, karena kan Kepala Negara mulai berdatangan. Ya, betul. Besok adalah pertemuan besar antara semua Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan di seluruh dunia. Mereka akan berkumpul bersama untuk membicarakan perekonomian dunia saat ini, dan membicarakan bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang ada di masa depan. Saya kira itu sangat menarik besok. Mungkin sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.